Awal mula diajak oleh Mas Joka Anwar untuk main di Nightmares and Day Drinks Oke, jadi jujurly ini adalah sebuah kebetulan yang memang sudah diatur sama semesta Karena walaupun aku deket sama abang Ngeroko dan pegang hampir semua filmnya dia Tapi memang abang itu kan kalo gak cocok ya dia gak ngajak Nah sebenernya ada sebuah karakter di episode 1 yang munculnya ada aku Terus lucunya pas dia disini syuting dia baru nelfon aku Cerita tentang syuting itu aku kaget kan Abang kok aku gak di calling? Lupa dia Ya Allah aku lupa deh gitu kan Jadilah aku muncul di episode 7 Karena memang udah diatur semesta jadinya stand out Karena wujudnya aku tadi gak disitu Jadi sebenernya jagal itu juga ada sebuah adjustment Pada saat abang kayaknya melihat lagi karakter tersebut Eh cocok pula nih adikku nih si bubu ini gitu Jadi memang akhirnya memang seperti kata semua peran yang memilih kita Bukan kita yang memilih peran Oke kalo karakter jagalnya sendiri tuh gimana dan tantangannya mungkin? Oke tantangannya adalah untuk menyimpan rahasia selama hampir 2 tahun Karena kan exciting banget kita foto-foto Kita pengen banget cerita kepada orang-orang temen-temen terdekat itu Tapi kita belum boleh Cuman tantangannya yang pasti adalah kalo bagi temen-temen yang udah nonton No spoiler Tapi itu kan ada sebuah teknik Postetik ya Di dalam PM make up Di dalam Apa Pembentukan menjadi jagal Aku tuh claustrophobic banget gitu Jadi dan Muncul apa Flashback sedikit Aku tuh kan muncul di Penghabisitan 2 Yang menjadi Poncong Hamil Itu pun pake postetik tapi Setengah buka Nah ketika jagal itu kan lebih full Jadi aku tuh satu jam yang kayak Gimana sih kayak kita lagi ditutup dan semuanya kita gak boleh ngapa-ngapain Itu aku udah bener-bener sih kayak anxiety Pengen teriak Tapi musik melewatin ini Akhirnya aku kayak meditasi Terus yang Yang lucunya aku sampe bilang sama tim-tim make up effects gitu Untuk ngajar aku ngobrol Dia aku gak sendirian Karena itu Takutin Karena aku claustrophobic itu sih Dan yang kedua Apa ya Oh Adegan bersama Marisanita Tanpa spoiler Kita melakukan sebuah adegan Yang harus satu ritme Jadi itu seru banget Untuk latihan Latihan Latihannya juga gak lama Pada saat di lokasi Kita latihan beberapa kali Dan At the end ketika shooting Kita bener-bener mesti Spot on barengan Itu sih Waktu itu waktu ditawarin Karakternya sebagai jagal itu ada rasa ragu gak sih Atau takut gitu Untuk memerankan karakter ini Bukan mungkin susah tadi ya Oke Kalau aku awalnya karena Pas dibilang Dek kamu jadi jagal Hah? Jagal seram kali tuh Tapi aku langsung di pikiranku kan Wah Kayak Kill Bill Kece ya Aku ngerasanya Wow seksi banget nih Eji Kayak Kill Bill Gitu kan Nah Disitu tuh Aku bilang sama abang Abang Aku gak mau jadi jagal Jagal ini siapa namanya Disitulah kita membentuk Jadi jagal itu adalah Aila Aila itu Pernah sakit hati sama dunia Nah jadi abang tuh Dia nge-treat Makanya aku bilang juga Bahwasanya Semua yang terlibat di Night Maze & Daydreams Dari episode 1 sampai episode 7 Mau peran besar atau peran kecil Itu semua dianggap penting Dan kita treat sebagai sesuatu yang sangat penting Jadi event si jagal ini punya nama-nama Aila Itu juga atas discussion aku sama abang Aila ini adalah seorang anak muda, gadis Yang sakit hati sama dunia Makanya dia Ya bisa sesadis itu Dan karena Aila itu juga Sampai dikasih tau tuh Mabang Kamu tuh orang tuanya Meninggal gara-gara dibunuh sama korutor Jadi kamu tuh ada gelu-gelam sama dunia Gitu kan Disitulah aku Mabang Boleh punya rasa Kalau Kenapa nih si Aila bisa end up disitu Karena kan semua itu kan Pasti ada motivasinya Dan ada alasannya kenapa Kita badai di episode 7 Oke Tadi kan bahas soal makeup sedikit Belum disediakan gak BTSnya Proses makeupnya tuh gimana gitu Terus Gimana tuh pakai prosthetic segala macem Gimana meraninya segala macem Berapa lama gitu Segala macem boleh dicetain Prosesnya sih gak lama Satu jam Tapi kurasa kayak satu tahun ya Karena aku nanggok merem Terus kayak hampa gitu Aku cuman bilang Oke temen-temen ayo ngomong lagi Ngomong lagi Gitu kan aku cross-phobic banget gitu Cuman Dalam hati aku Yaudah ini mesti dilewatin Nah pada saat proses shootingnya sendiri Aku juga beruntung Punya pengalaman seperti itu Tidak mudah Dengan Punya adegan yang berhubungan dengan mata Dan itu kan juga Sebuah teknik pribadi Teknik sendiri ya Dan itu Bener-bener aku juga Dan pada saat itu kan masih pandemik Jadi kita juga masih pakai masker Segala macem Semuanya sesuai protokol Dan jadi experience yang gue biasa banget Karena Ya kapan lagi Kecolok sama Asmara Mikil Bener-bener Bener-bener Akan kita lihat Nanti Gitu In a very scary But intriguing way Gitu Dari semua yang pernah dia bikin Karena aku juga Terlibat di on-rop Musik kalau on-rop waktu itu Lalu juga beberapa filmnya dia Ketika udah bertahun-tahun Bang ini gue kayak film kau jaman dulu Gitu kan Nah jadi memang Memang buat aku dia bukan manusia Dia ada semacam UFO Yang bisa melihat Dia sangat visionary Dan Makanya aku excited banget Ketika Ya bukannya dia berhenti dari horror Cuman dia Lagi ke sci-fi dulu Dan ada sesuatu yang Dia buat lagi setelah sci-fi Jadi Buat seorang Joko Anwar Dia gak pernah berhenti eksplorasi Dan menjadi salah satu sahabatnya Itu kita mengeluh Terpush untuk Makin tambah pinter Dan makin bewasan Aku ingat banget Dulu tuh aku gak suka sci-fi Karena menurut aku ngejelimet Terus dia kan Agak control freak ya Jadi aku sama dia cocok banget Kita suka horror Kita kalo ngomong horror Dari ampe sih Itu nyambung banget Terus pas aku gak suka sci-fi Dia bilang Ih adek Kamu gak suka sci-fi Hanya perempuan pintar yang suka sci-fi Gitu Jadi pada saat aku dibilang gitu Aku kayak tertantang ya Masa sih gue gak suka Jadi suka deh Jadi bubu di sci-fi Buat kamu yang pintar Oke Kalo hal dari Bubu sendiri Apa sih yang mau di Apa ya Pesan pelajaran yang diambil Dari Nightmare And Day Drift Itu apa Setelah Shooting segala macam Apa sih ternyata tuh Pesan yang disampaikan tuh Apa sih dari Serial tersebut Apa ya Kalo Teman-teman datang dari Episode 1 Sampai Episode 7 Kita tegak sekali Dengan semua episodenya Dengan lingka-ligu Kenyataan hidup Di Jakarta dan Indonesia Yang memang Secara realitanya Sedang terjadi Gitu ya Dengan simbol-simbol Dan Apa namanya Pewakilan Dari tiap-tiap episode Jadi buat aku Itu in a way Adalah cerminan Aku juga sampai ngeliat Postingannya Bagaimana Mbak Nachwa Sihab Itu benar banget Spot on banget Bagaimana Semua episodenya itu Merefleksikan keadaan Sadly keadaan Negara kita Dan ya Semoga bagaimanapun Itu juga bisa Kita Sama-sama ke The other side Oke Terakhir Bu Ketagihan gak sih Acting gitu Setiap kali dapet penanggung Dua berapa kali main film juga Oke nih Bu Ketagihan gak sih Aku tadi pagi Dapet sebuah telepon Yang tidak bisa Cetakan nuduh Tapi ada sesuatu yang Sangat exciting Yang mudah-mudahan Bakal selalu lagi Itu aja Oke Belum boleh dibocorin nih Berarti nih Pastinya tidak boleh Oke makasih ya Bu Oke terima kasih Selamat menikmati